Tim NSI mendatangi kawasan pinggiran Jakarta. Kami menemui seorang mantan anggota jaringan ISIS. Sebut saja namanya Ridho. Ia bercerita tentang awal mula bergabung dengan jaringan terorisme. Awalnya kita juga sering membaca buku-buku yang kaitannya dengan jihad. Buku-buku yang kaitannya dengan perjuangan Islam dan kematian Islam. Kemudian juga kita dikuatkan dengan adanya video-video jihad itu sendiri. Nah kemudian setelah itu kita direkrut dalam artian fasilitasi. Karena ada fasilitatornya yaitu rata-rata mereka yang sudah punya pengalaman. Kemudian setelah itu mulailah dilihat mana-mana yang punya potensi-potensi semangatnya itu tinggi. Kemudian ingin menjadi pelaku. Ridho memang tak memungkiri adanya ajaran yang tak sejalan dengan ideologi yang dianut negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada rencana-rencana yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah. Dalam artian kontra-kontra pemerintah. Karena memang nantinya juga target-target kita dulu sebenarnya. Saya juga merasa awalnya perjuangan ini kita diarahkan ke luar negeri. Kemudian setelah di tengah jalan tiba-tiba terjadinya justru di dalam negeri. Dan ini kita merasa kecewa. Merasa kecewa dan merasa tertipu. Jadingan ISIS di Indonesia tidak terlepas dari peran Bahru Naim yang menjadi pemimpin ISIS di Indonesia. Sebagai mantan anggota ISIS, Ridho bercerita tentang sosok Bahru Naim. Naim ini, apa namanya, beliau ini, dia-dia ini dibesarkan oleh media. Karena seperti itu, dia dibesarkan oleh media sehingga namanya seolah-olah wah. Padahal pengaruhnya artinya orang ini di kalangan komunitas, biasa-biasa saja. Memang dia mungkin agak sedikit pintar ya dalam retorika, memberikan apa, meyakinkan hal-hal keyakinan mereka kepada orang lain. Dalam hal yang mendoktrin ya seperti itu. Jaringan ini Apakah benar Anda ini temannya Bahru Naim? Ya, kita pernah bertemu dengan Bahru Naim sekitar 2010, pertengahan kalau tidak salah setelah kami tertangkap. Lalu beberapa bulan kemudian Bahru Naim masuk penjara, waktu itu kalau tidak salah pas berlilingan bersamaan dengan datangnya Berek Obama, Presiden Amerika ke Indonesia pada saat itu. Ya, sebetulnya kasus Bekasi, Bintara Bekasi kemarin, sebetulnya hal bukan yang pertama kali dalam dunia jihad. Sebelumnya juga bagaimana mujahidin cesnya menggunakan black shadow atau yang kita sebut sebagai janda-janda hitam. Yaitu janda-janda para syuhada korban perang dari cesnya melawan Rusia pada saat itu. Mereka menggunakan para wanita untuk menjadi martir, menjadi istishadi. Saya melihat langsung, dan bagaimana sebetulnya wanita-wanita seperti ISIS atau Ansar Daulah ini begitu kuat dan begitu militannya, bahkan mereka berani mendebat kita ketika kita di Facebook dan lain sebagainya. Itu bagaimana akan membantah kalau ulama dan mereka sudah punya prinsip yang kuat, dan bahkan sangat membahayakan dengan justru memecah huwa Islamiyah, dengan volus-volus murtad, dan tidak segan-segan mengkafirkan. Di lapangan sendiri yang Anda tahu, pola perekrutannya seperti apa sih kepada si ahwat-ahwat atau perempuan-perempuan ini? Ya, sekarang agak lebih canggih. Saya katakan dari tadi bahwa persoalan waktu dan tempat sudah tidak menjadi sebuah masalah. Semua berawal dari forum-forum, chatting-chatting, semua berawal dari konflik-konflik sosial, konflik-konflik komunal di tengah masyarakat, dan di dunia saat ini, permasan politik yang tidak pernah selesai, dan lain sebagainya, ini memicu, menambah radikal kaum muslimin di seluruh dunia. Baik, hari ini kita lanjutkan. Kenapa kemudian sekarang bisa dikatakan ada perubahan pola? Perempuan juga dijadikan calon pengantin untuk bom bunuh diri. Cara yang baru, strategi baru, atau memang sudah disiapkan sejak lama? Ya, selama ini memang sudah dilibatkan wanita atau perempuan sebagai bagian daripada terorisme. Hanya memang fungsinya sebagai membantu logistik ya, kemudian menyiapkan segala sesuatu yang untuk laki-lakinya. Nah, perkembangan terakhir ada yang kita tangkap, Novi ya, itu dia disiapkan untuk amalia, yaitu bom bunuh diri. Ini memang sesuatu yang baru, walaupun di luar negeri itu sudah biasa ya. Nah, sesuatu yang baru artinya modus baru mereka supaya arah daripada amalia itu bisa terlaksana dengan sukses. Karena memang wanita ini kan dianggap tidak mungkin dijadikan bom bunuh diri. Karena dia harus dilindungi, harus disayangi. Tapi ternyata dengan doktrin-doktrin mereka, ini mau orang ini untuk menuju surga lah istilahnya. Apa imbalan yang tanda kutip dijanjikan ketika kemudian pelaku bom bunuh diri? Ada laki-laki, ada bidadari yang dijanjikan, disuruh pengakuan. Mungkin dari pemerintahan kepolisian apa sih yang dijanjikan iming-imingnya? Ya, kalau bicara pelajaran agama kan kalau laki-laki yang dapat bidadari. Kalau wanita yang masih single atau kebujangan ya dapat pemuda-pemuda. Di surga. Malaikat-malaikat entah siapa di sana ya, itu di surga. Itu jualannya ya. Memang mereka yang sudah dicuci otak itu akan diiming-imingi untuk sesuatu yang luar biasa. Dikaitkan dengan kehidupan yang ada sekarang di dunia nyata. Pasti mereka itu mereka yang orang yang pur ya, orang yang sengsara lah. Orang yang terkucilkan, orang yang bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi gampang dikiring. Nah terakhir, supaya tidak lari, tidak meleset daripada rencana untuk dijadikan bom bunuh diri atau melakukan amalia, mereka dikawini. Jadi jarang sekali mereka mengajukan diri untuk melakukan amalia. Tidak. Jadi ada proses radikalisasi. Dan mereka memang disiapkan, dibentuk, dicuci otaknya untuk diarahkan menjadi bom bunuh diri. Ini banyakkah yang Anda lihat perempuan yang dalam kondisi gamang sehingga bisa digunakan, diperdaya gitu. Bahkan sampai untuk melakukan bom bunuh diri. Banyak. Ya, kalau untuk disuruh melakukan bom bunuh diri, belakangan ini saja. Tapi kalau direkrut untuk menjadi bagian daripada mereka, terutama bagian daripada keluarga, itu sudah banyak ya. Itu salah satu cara untuk bagaimana membuat generasi berikut, kemudian merekrut orang ya, dijadikan keluarga. Jadi istilah menikahi, kemudian menafkahi itu sudah bagian daripada proses rekrutmennya. Bahkan luar biasa ini proses rekrutmennya, bagaimana menuangkan sebuah ideologi tentang Tuhan, tentang kemana kita akan pergi. Kita ini di dunia hanya sementara, hanya numpang minum. Itu kalimat-kalimat yang biasa disampaikan untuk membuai ya. Jadi kehidupan yang sebenarnya di sana, kebahagiaan itu ada di sana. Nah, ya, walaupun itu benar, tapi bukan konteksnya di situ ya. Ya, salah konteks saja. Itu yang diambil, dikerucutkan, dan akhirnya lebih baik sekarang menuju ke sana saja. Dengan cara yang seolah-olah itu amalia dan diri doi. Padahal kalau bunuh diri dimanapun itu ya masuk neraka ya, setahu pajan agama demikian. Bagaimana dengan anak-anak? Karena juga serangan di luar negeri juga menggunakan perempuan dan anak-anak. Adakah indikasi hal itu juga akan digunakan sebagai strategi baru penyerangan? Kita tidak atau belum se-ekstrim di luar negeri ya. Jadi rata-rata latar belakang radikalisme termasuk menjadi sebuah terorisme itu, biasanya masalah ideologi, masalah traumatis masa lalu yang ada terpendam sakit hati sekali. Korban perang dan lain-lainnya. Nah kalau kita belum sampai ke arah situ, mudah-mudahan tidak sampai anak-anak kita digunakan untuk bawa bunuh diri, mudah-mudahan perempuan-perempuan, wanita-wanita cukup yang kemarin saja lah. Jangan sampai dimanfaatkan lagi. Jadi naif sekali, kasihan sekali ya. Padahal mereka juga tertipu kalau menurut kita ya. Karena kalau menuju ke surga dan pasti itu, mau usah nyuruh orang, kita aja duluan. Itu logikanya kan. Kalau masuk surga ya duluan? Ya lebih dulu aja, kita duluan. Jangan yang lain dulu kan. Kalau memang logikanya benar begitu, kalau caranya begitu. Yang jelas bunuh diri itu di agama manapun haram. Dan itu masuk neraka. Jadi jangan berpikir. Dengan berbagai alasannya ya. Jangan berpikir dengan bawa bunuh diri yang dikatakan tugas mulia, tugas suci, menjadi masuk surga. Coba yang nyuruh aja, suruh begitu. Suruh bumuh diri, berani nggak gitu. Ini juga kan, nah kalau tahun baru kan Pak ini bercampur semuanya. Tahun baru, terjadi banyak perayaan, masyarakat berkumpul di sebuah titik secara masif. Tahun baru itu kan ada juga kegiatan agama ya. Tetap ada gereja yang aktif. Di samping, tapi sebagian besar juga memang merayakan di tempat-tempat keramaian. Busat-busat ekonomi, wisata dari sampai peluncuran kembang api. Insya Allah mudah-mudahan ya semua gerakan-gerakan mereka untuk membuat rusuh, melakukan pengeboman, atau hal-hal lain yang tidak baik itu bisa kita deteksi, dan kita tangkap di awal-awal supaya pelastanannya aman. Di samping, kita juga berikan pengamanan saat terbuka kepada kegiatan tersebut. Itu dari porsi pihak kepolisian. Apa yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat sendiri? Bagaimana mereka mengantisipasi atau menjaga diri dan lingkungan mereka? Kita tidak boleh membuat masyarakat takut. Jadi di sempatan ini saya sampaikan, kepada seluruh masyarakat silakan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Jangan khawatir, jangan takut, tidak ada apa-apa. Kita menjaga semuanya. Kita menjaga kegiatan dimanapun berada. Dan satu hal yang kita minta dari masyarakat juga, agar mau peduli dengan lingkungan, dan mau melaporkan apabila ada hal-hal yang mencurigakan yang dia ketahu di lingkungannya. Baik Pak Rikwanto, terima kasih banyak atas keterangannya. Selamat bekerja bagi rekan-rekan kepolisian. Terima kasih.